Manajemen Sriwijaya FC secara resmi telah mengumumkan skuad baru Laskar Wong Kito yang akan mengikuti turnamen Piala Presiden. Dari 27 nama yang telah diumumkan, tidak ada dua nama pemain yang telah naturalisasi, Biyo Paulin dan Mamado El Hadi. Menurut Ahmad Hari, Sekretaris Sriwijaya FC, tidak masuknya nama kedua pemain tersebut karena saat ini sedang dilakukan penilaian dan pemantauan permainan lebih lanjut, mulai dari teknik dan fisik pemain, ditambah dengan belum adanya rekomendasi dari Rahmat Darmawan. Meski telah merilis skuad, manajemen tim tidak menutup kemungkinan akan menambah beberapa pemain lagi, terutama di posisi pemain belakang yang saat ini masih dirasa belum cukup aman. Memenuhi kriteria, memenuhi keinginan dari tim pelatih, dia bisa kita lanjut kontrak, tapi sebelumnya itu mekanismenya kita ada tes medis dulu dan kita lihat struktur jasma aman apa enggak. Untuk posisi penyerang, manajemen SFC telah mengontrak Patrick Wangai yang merupakan pantan pemain Borneo FC. Dan satu slot pemain belakang yang diburu yang sedang negosiasi, yakni Hamka Hamza, belum secara resmi diumumkan oleh manajemen. Tim Liputan, Sriwijaya TV